Hai para neti, welcome back to my youtube channel Balik lagi ya di channel youtube saya Dimana lagi kalo bukan di Antevera Oke para neti gimana nih, masih semangat gak? Semangat dong harus semangat ha? Mentang-mentang, belum disemangatin ayang gitu ya Loyo-loyo, gak ada alasan untuk berloyo-loyo Apalagi berleleh-leleh ya Pokoknya semoga kalian sehat-sehat semuanya ya Nah Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya juga nih besti ya Kalo gak subscribe gak besti ah Oke langsung aja ya Di video kali ini aku mau bahas seputar Olahraga yang dapat membuat roket bisa berdiri lama Jadi gak cepet melewet gitu loh ya Ayo disini siapa yang suka mengalami seperti itu ya Sebenernya masalah seperti ini cukup umum ya Banyak dialami oleh pria-pria Bahkan pria-pria muda juga banyak nih Mungkin sebagian orang mikirnya ini kebanyakan Ah paling hal kayak gitu tuh dialami oleh Pria-pria yang umurnya udah 60 atau 60 ke atas gitu kan Tapi pada kenyataannya yang berumur 27 atau 35 Kayak gitu juga ada yang mengalami hal seperti itu Dan emang banyak keluhan ya Nah untuk mengatasi masalah tersebut Biasanya dokter itu kan meresekan obat Silenafil atau viagran ya Nah tapi sebagai cara pendukung Itu ada beberapa olahraga loh Yang mesti kalian coba lakukan ya Jadi olahraga ini juga bagus ya untuk membantu adek kalian Atau roket kalian menjadi lebih strong lagi Mau kan gini terus Oke baiklah Siwat sampai habis Yang pertama yaitu latihan kegel ya Jadi latihan dasar panggul itu cukup membantu juga Untuk mengatasi masalah ini Jadi dilakukannya itu dengan cara mengkonstruksikan otot Seperti sedang menahan pipis Nah awal-awal ya cobalah Tahan selama 5 detik Setelah itu dikendurkan Lagi bisa melakukan itu 5 kali Tapi nanti bertahap ya Misalkan kalau baru pertama cukup 5 detik aja ya Seperti menahannya itu Nah terus berikutnya bisa misalkan tambah jadi 10 detik Atau 15 sampai 25 detik ya Nah cara ini adalah salah satu cara terbaik Untuk meningkatkan kesehatan dan juga stamina roket kalian Yang kedua yaitu squat Dengan squat ini bisa menguatkan otot panggul dan juga boks Jadi semakin banyak darah yang mengalir ya Ke area dekat roket Itu maka akan membuat roketnya ini Semakin bertahan ya Atau mudah untuk bangun Dan selanjutnya yaitu dengan cara yoga Dan juga aerobik juga bisa loh Jadi olahraga aerobik Seperti lari ya Jalan cepat Terus bersepeda Dan juga berenang Itu dapat meningkatkan sirkulasi dan aliran darah Dengan signifikan Olahraga ini bisa membuat kalian jadi lebih strong ya Lebih Dan bisa melepaskan endorfin dan membuat tubuh itu jadi lebih relax Oke lalu yang terakhir yaitu push up dan juga sit up Nah loh jadi ada manfaatnya ya kan Untuk kalian jadi gak ada alasan ya untuk bermales-malesan berolahraga Katanya mau lama Olahraga aja males Gimana coba Tapi jangan lupa juga ya Menerapkan gaya hidup yang sehat ya Terus dari makanan-makanan juga Jangan sembarangan Harus tetap dikontrol juga Oke baiklah Sekian dulu video dari saya Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini Sampai jumpa Sampai jumpa